PURWA WINANGUN Jadi bagian barat ini sebenarnya berisi wilayah pemukiman, sementara di bagian timur adalah tempat adanya bangunan suci atau bekas candi yang batunya berserakan. Nah karena di situ ditemukan arca, sebenarnya arca yang dimaksudkan adalah sisa-sisa dari bangunan suci atau bisa juga itu merupakan peninggalan atau bangunan yang rusak. Di mana di situ ditemukan bekas yoni, ya ada yoninya yang sudah rusak juga, kemudian ada kaki. Jadi ada kaki yang tubuhnya tidak ada. Jadi diduga bahwa kaki itu merupakan arca yang ada pada relung bangunan candi perwara yang kemudian bagian tubuhnya kelihatannya hilang. Jadi sebenarnya arca kemungkinan dibangun atau diambil namanya dari arca yang tinggal kakinya saja, yang ditemukan pada sebuah situs ya di pojok berdaya dari candi utama. Nah jadi nama arca winangun itu adalah nama sisa-sisa sebenarnya dari bangunan candi karena sebenarnya candinya sendiri itu sudah dibongkar. Artinya arca utamanya yaitu siwa maha dewa dan juga siwa maha dewa ini dengan arca durga mahisa surah mardini kelihatannya dibuang ya ke arah utara. Ya terutama di daerah arca utara sedangkan patung ganesanya dibuang sampai ke karang wangkal. Nah saya pernah mengatakan bahwa di museum nasional ada patung arca yang cukup besar yaitu ganesya yang disebut di dalam musim itu dengan sebutan patung ganesya dari karang wangkal Pulau Kerto. Nah jadi sebenarnya ganesya itu berasal dari arca winangun ya yang dibuang kemudian ditemukan kembali di karang wangkal dan kemudian disimpan di museum nasional. Nah tetapi kunjungan saya terakhir ke museum nasional ya mungkin 2019 ternyata bahwa arca ganesya yang diberi keterangan berasal dari karang wangkal Pulau Kerto sudah tidak berada di tempatnya lagi. Apakah arca itu diganti dengan arca yang lain atau arca itu dicuri atau arca itu hilang dari tempatnya nah ini masih ada berbagai kemungkinan. Nah jadi sebenarnya arca ini merupakan bangunan suci candi terutama untuk Hindu aliran siwa istis ya sehingga arca utamanya adalah siwa maha dewa yang kemudian diperkuat dengan keberadaan siwa maha gun ya yang ada di kamar sebelah atau ruang sebelah selatan jadi di ruang sebelah timur menghadap ke timur adalah siwa maha dewa kemudian di sebelah utara burga maha hisa surah mardini di barat ada ganesya dan di sebelah selatan adalah siwa maha gun nah itu merupakan cerminan candi Hindu kemungkinan besar sebagai candi tempat ya hari yang bangah dicandikan disitu diberi bangunan sebagai penghormatan terhadap raja ya yang disebutkan sebagai raja pertama dari kerajaan pasir luhur dan tampaknya nama bah karta itu merupakan pengambilan nama dari gelar ya yaitu kerta buwana sedangkan bangunannya adalah kerta bawanam sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati